Intro Anak-anak, selamat berjumpa dengan saya Saya Igusti Putu Sunayo Akan menemani anak-anakku sekalian dalam pembelajaran biologi Semoga saya temui anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan ide yang pramukawi Tuhan yang Maha Esa Melarapan Antuk Pujuh Pengastuti Om Swastiastu Baik anak-anak, saya akan mengantarkan tentang mata pelajaran biologi di kelas 10 Semester 1 tentang pokok materi adalah protista Nah seperti gambar yang anak-anak perhatikan Di dalam slide bahwa ada 4 macam di sana Di antara 4 mereka itu sebenarnya adalah kelompok daripada protista Baik anak-anakku sekalian Tujuan pembelajaran pada hari ini Setelah selesai pembelajaran Anak-anak dapat mendeskripsikan ciri-ciri umum protista Berdasarkan pengamatan Yang kedua tentu dapat menggolongkan atau mengkelompokkan protista Berdasarkan ciri-ciri morfologinya Kingdom daripada makhluk hidup yang ada di alam ini Sesuai dengan penyampaian tadi Benar Pertama adalah monera Kemudian yang kedua adalah protista Yang ketiga adalah pungi Yang keempat lantai Yang kelima adalah animal leah Nah protista itu sebenarnya lebih maju secara evolusi genetika Daripada monera Dan monera anak-anak sudah mempelajari bahwa Asalnya monera itu sebenarnya adalah memiliki ciri Sealnya bersifat prokaryota Protista pertama kali diperkenalkan oleh Robert Wittacher Yang artinya sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang disampaikan Itu artinya adalah yang paling pertama Untuk mendeskriptkan ciri-ciri daripada protista Mari kita perhatikan video di samping ini Baik Video yang pertama itu adalah Euglena viridis Video yang kedua adalah Amuba proteus Dua organisme ini Mewakili daripada ciri-ciri protista Coba diperhatikan Jadi setelah kalian mengamati tadi Dua organisme Dari video yang tersajikan Maka dapat Bapak sampaikan Gambar dua organisme itu berdampingan dengan ciri-cirinya Yang pertama Sifat selnya Euglena dan Amuba proteus adalah bersifat eukaryotik Jumlah penyusun tubuhnya Semuanya adalah tersusun atas satu sel Cara hidup mereka lebih khusus Untuk Euglena viridis Karena memiliki organela Kloroplas yang didalamnya mengandung kloropil Itu pasti dia dapat melakukan fotosintesis Sehingga cara hidupnya disebut dengan foto-auto-srop Sementara Amuba proteus tidak memiliki kloroplas Artinya dia tidak bisa melakukan fotosintesis Jadi hidupnya heterotrop Tempat hidupnya di mana? Mereka berdua semuanya ada di akhir Dua organisme tadi yang kita perhatikan Antara Euglena viridis dan Amuba proteus Merupakan perwakilan daripada protista Sebenarnya masih ada dua organisme yang lain Yang merupakan bagian daripada protista Yang memiliki ciri-ciri Semua selnya bersifat eukaryotik Yang kedua Sebagian besar bersifat uniseluler Yang ketiga Dia bebas hidup Atau bersimbiosis Yang keempat Dia hidup di tempat yang basah Ada yang di air tawar Ataupun di air laut Penggolongan protista berdasarkan morpologinya Dapat dikelompokkan menjadi dua Yang pertama Dengan cara hidupnya sendiri Dikelompokkan pertama adalah foto-auto-trupe Yang kedua adalah heterotrop Artinya protista foto-auto-trupe itu Dapat melakukan fotosintesis Sementara heterotrop Tidak dapat membentuk senyawa organik Kemudian berdasarkan kemiripan kingdom lain Maka protista ada yang mirip fungi atau jamur Yang kedua mirip lantai atau tumbuhan Yang ketiga adalah mirip animalia Atau animal atau hewan Ciri-ciri protista Sesuai dengan penjabaran tadi Yang pertama adalah protista mirip fungi Coba diperhatikan gambar yang ada Jadi mereka sesungguhnya kelihatan seperti Bedang-bedang kecil Transparan Yang sering juga disembut dengan jamur lenir Bagaimana sifat mereka? Sifatnya pasti heterotrop Artinya mampu menguraikan senyawa organik menjadi enorganik pada makhluk hidup Yang kedua dia bersifat saprofit Dalam reproduksinya menghasilkan spora Yang ketiga dia dapat melakukan gerakan seperti layaknya amuba Maka disebut dengan gerakan amubu Protista yang kedua adalah protista mirip tumbuhan Yang sering juga disebut dengan alga atau ganggang Alga dia belum memiliki akar batang daun yang sesungguhnya Sehingga dikelompokkan disebut dengan talopita Bentuk tubuhnya bagaimana? Bentuk tubuhnya mereka adalah Ada yang uniseluler atau bersel satu Ada yang berkelompok atau koloni Ada yang multiseluler Kemudian kalau dilihat dari bentuk luarnya Maka seperti benang, seperti lembaran, seperti rumputan Di dalam alga dikelompokkan atau di divisionnya adalah Berdasarkan pigment warna yang dominan Bersifat autotrup Nah ini khusus pada protista mirip tumbuhan Mengapa demikian? Karena dia memiliki kloropil Dia mampu melakukan fotosintesis Hidup mereka pasti ada dua Contoh tadi euglena adalah hidup di air tawar Kemudian payopita atau ganggang Pirang itu hidup di air laut Nah yang terakhir adalah protista mirip hewan Yang sering disebut dengan protulzoa Kenapa bisa katakan protuzoa? Jadi dari pengertiannya Protos itu artinya pertama Soon artinya hewan yang bersifat uniseluler Sifatnya adalah heterotrup Ada sebagai zooplankton Yang diartikan bahwa zooplankton itu adalah hewan kecil yang melayang-layang di permukaan laut Kemudian ada yang bersifat parasit Kemudian ada yang bersimbiosis pada tempat yang lain Sebagai contoh adalah endomubah histolitica yang ada di perut Itu adalah merupakan parasit Untuk tipe protosua berdasarkan cara hidupnya Maka ada yang olozoic Yang dimaksud olozoic adalah protosua yang memakan benda-benda padat di lingkungannya Kemudian sporozoic artinya adalah protista yang mampu memakan makhluk hidup yang telah mati Kemudian saprofitik diartikan adalah setelah lapuk Protosua inilah yang mampu menghancurkan kembali Karena sifatnya adalah heterotrup Bagaimana cara reproduksi mereka? Cara reproduksi mereka adalah hanya dua Yang pertama adalah dengan konjugasi Dia memperbanyak diri melalui sebuah perkawinan yang tidak jelas jenis kelaminnya Kemudian yang kedua adalah aseksual atau binary patient Atau pembelahan langsung Bagaimana pembelahan langsung itu terjadi? Ibaratnya adalah tangan saya Jadi langsung dia membelah Tanpa mulai tahapan-tahapan pembelahan Jadi itu diartikan atau diistilahkan dengan binar Setelah Bapak jabarkan tadi tentang ciri-ciri protista dan pengelopokannya Mari kita sama-sama mengevalasi jawablah dengan singkat pertanyaan Bapak di bawah ini Yang pertama, sebutkan empat ciri-ciri umum protista Baik, bagus Jadi ciri-ciri umum protista Yang pertama adalah selnya bersifat eukaryotik Yang kedua, sebagian bersal uniseluler Yang ketiga, hidupnya bebas Atau simbiosis Yang keempat, hidupnya di tempat basah atau berakhir Baik anak-anak, terima kasih banyak Coba diperhatikan simpulan yang terakhir dari pembelajaran ini Demikian tadi video pembelajaran tentang materi pokok protista Semoga ada manfaatnya bagi anak-anak sekalian Erangan urungan tulus dadi Tidak ada gading yang tak retak Dan saya akhiri dengan Paramusanti Om Shanti 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 Om